Hai semuanya, kembali lagi di Melinda Retta Channel Di video kali ini, saya akan membuat kek yang dulu pernah viral Yaitu, kek dengan motif macan Tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita lihat cara membuatnya Pertama-tama, siapkan 350 gram mentega Di sini, saya memakai margarin dan butter Dengan perbandingan 1 banding 1 Dan gula halus 250 gram Mixer dengan kecepatan tinggi Sampai menjadi kental, mengembang, dan pucat Setelah itu, masukkan 250 gram tepung terigu 27 gram Susu bubuk Dan 1 sendok teh vanili bubuk Ayak Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Usahakan jangan sampai overmix ya Tepungnya dimasukkan secara bertahap Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan susu kental manis Dan 10 kuning telur 10 kuning telur Mixer dengan kecepatan rendah Telurnya dimasukkan sedikit demi sedikit ya Setelah tercampur rata, sisikan Tambahkan 7 putih telur Dan 1 sendok teh kim of tartar Tambahkan 1,4 sendok teh garam Kocok sampai putih dan berbusa Setelah itu, masukkan adonan mering ke dalam campuran mentega Lalu aduk lipat menggunakan spatula Aduknya sampai tercampur rata Bagi adonan menjadi 2 bagian Sisikan 1 bagian adonan kuning dan bagian satunya lagi menjadi 2 bagian Diberi perisa muka dan 1 sendok makan coklat bubuk Siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi tepung Tata selang-seling seperti ini Hentakan lalu panggang dengan 170 derajat celcius api bawah Dan 160 derajat celcius api atas Selama 45 menit Sesuaikan oven masing-masing ya Tes tusuk untuk mengetahui apakah adonannya sudah matang Dan inilah hasilnya Kelihatan banget kan corak macannya Ini sudah saya potong-potong dan saya tata ya Kue ini cocok banget dijadikan suguhan saat acara-acara penting Sebagai hadiah juga oke Yang pasti lembut dan rasanya enak kas butter Cocok juga dijadikan sebagai teman minum teh Sekian video kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya See ya